Halo Putra Indonesia, kembali lagi di channel Putra Endogaming dan oke ya Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Game Free Fire Di sini saya akan membahas beberapa tempat ngendok terbek di Free Fire yang tentunya sangat mudah, simple, serta anti ripet Oke sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Putra Endogaming Dan oke tanpa bahasa-bahasa lagi, kita langsung saja ke pembahasannya Di setiap game Battle Royale, tentunya ngendok merupakan strategi yang tidak asing Bahkan hampir semua player game Battle Royale ini selalu ngendok Bagi kalian yang gak tau ngendok, ngendok merupakan julukan bagi player yang setiap main selalu sembunyi dan diam di satu tempat Kayak ayam bertelur Dan jika di game perang lain seperti Call of Duty, PB, atau FPSU terlainnya Ngendok merupakan hal yang haram Karena kalian bisa dimaki-maki serta dikatakan cupu Lain halnya jika di game Battle Royale Di game Battle Royale ngendok merupakan hal yang wajar Karena memang di game Battle Royale target utamanya adalah untuk menjadi yang satu-satunya hidup Bukan jumlah kill Ya meskipun jumlah kill berpengaruh ke rank Tapi ya pokoknya inti dari game Battle Royale itu yaitu menjadi yang terakhir hidup Jadi menurut saya lebih baik diam-diam aja ya kan Ketimbang sosokan barbar, eh mati duluan, kan pasti nangis Meskipun begitu, ada juga yang gak setuju dengan orang ngendok Barbar boleh ngendok jangan No barbar, no party, ngendok mending lobby Ya begitulah kira-kira suara para player barbar untuk para player ngendok Meskipun begitu, player ngendok ini biasanya akan lebih banyak mendapatkan buyah Jadi ya player ngendok memang tidak bisa diremehkan Dan untuk player ngendok ini pastinya memerlukan sebuah tempat yang sulit diprakteksi oleh musuh Dimana nantinya dapat digunakan untuk bersembunyi Tentunya hal tersebut sangat menunjang dalam permainan ngendokmu Oke tempat yang pertama adalah jalan antara mil dan keraton Oke yang pertama kita mulai dari map bermuda terlebih dahulu Pada lokasi ini kalian dapat menjumpainya di jalan antara mil dan keraton Pastinya kalau kalian sering mendarat di mil akan tidak asing dengan jalan yang satu ini Karena memang jalan ini menyambung dengan mil dan tentunya hanya bisa diluati melalui mil Jalan ini memang terkenal sangat sepi Serta di jalan ini kalian dapat menjumpai dua kontainer yang saling menyusun Dimana susunan ini membenduk sebuah sudut yang lumayan sempit Sudut ini dapat kalian manfaatkan sebagai tempat persembunyian Di lokasi ini terdapat dua kontainer yang bisa dipakai Pertama dipocokkan dan yang kedua di tengah-tengah Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jika kalian memilih kontainer yang dipocokkan Kalian akan lebih aman Dan pastinya musuh akan kesulitan untuk membunuhmu Karena memang tempat ini terpencil dan pandangan keluar langsung pepohonan Dan kerugiannya kalian tidak akan mendapatkan kill sama sekali Sedangkan jika kalian memilih kontainer yang di tengah Kesempatan musuh membunuhmu akan lebih besar Karena memang pandangan keluar merupakan jalanan Yang mana mungkin sekali musuh akan lewat dan menembakimu Tapi jika kalian jago nembak Hal ini bisa jadi keuntungan Karena dengan begitu kalian akan mendapat banyak kill Selain itu di kontainer ini pula kita dapat menjumpai zipline Yang dapat kalian gunakan jika memang zona mulai menyempit Dan perlu diingat pula untuk menjagaunya Kalian harus hati-hati Karena akses yang diberikan oleh tempat ini cukup sempit Jadi jangan sampai kepleset Dan juga kalian wajib untuk melakukan loot terlebih dahulu Karena di tempat ini sangat sekali miskin loot Jadi kalian bisa mampir ke mil untuk meloot beberapa senjata Dan kalian langsung ke tempat tersebut Jangan khawatir kalau nantinya jalan kaki Dipastikan akan selalu ada kendaraan Oke yang kedua adalah kontainer hangar Oke masih di map bermuda Tapi kali ini berlokasi di hangar Dimana lokasi hangar saat ini sudah termasuk lokasi yang sepi Jadi cocok buat kamu yang suka ngendok Tempat ngendok kali ini sama seperti sebelumnya Yaitu berhubungan dengan kontainer Kita tahu di hangar memiliki banyak sekali kontainer Tapi kalian akan menemukan tumpukan kontainer berserta kotak kayu Yang mana menumpuk lumayan tinggi Kalian bisa naik ketumpukan kontainer tersebut ke tumpukan yang paling atas Dimana kalian akan menemukan sebuah celah kecil antara kotak kayu Jika sudah menemukannya Kalian harus diharap atau ngeprun Dan langsung saja berjalan menuju celah tersebut Pas kan dengan tumpuk karakter sampai dirasa tidak terlihat Dengan begitu musuh yang ada di sekitarmu tidak akan melihat jika kalian sedang bersembunyi Tidak seperti tempat sebelumnya yang mana miskin loot Di tempat ini lootnya sangat lumayan Jadi pasti setiap turun kalian akan selalu mendapatkan senjata Sehingga saat kalian ngendok pun sudah siap untuk tempur Tapi kelemahan tempat ini cuma hanya satu Yaitu sniper Karena jika ada musuh pakai sniper di tempat tinggi dari jauh Pasti bagian tubuh karakter kalian akan sedikit terlihat Jadi bagi sniper yang mana dapat memperbesar pandangan akan dapat mudah untuk mengekillmu Oke yang ketiga adalah alat berat Mabelworks Oke dari bermuda kita pindah ke Purgatory Untuk tempat ngendok di Purgatory Kalian dapat menjumpainya di lokasi Mabelworks Dimana merupakan tempat yang terkenal dengan alat beratnya yang menjulang tinggi Nah oleh karena itu hal tersebut dapat kalian manfaatkan sebagai tempat ngendok Untuk mencapai tempat yang tinggi tersebut Kalian harus mendarat tepat di bagian atas dari alat berat tersebut Dan itu merupakan satu-satunya cara untuk dapat mencapainya Dan usahakan juga mendarat tepat di bagian bidang yang lebar Selain agar dapat mudah untuk mendarat Hal ini juga dapat membuat kalian tidak terlihat oleh musuh Jadi meskipun musuh kalian menggunakan sniper Pasti akan tetap tidak terlihat Oleh karena kalian tidak membawa senjata sama sekali Kalian harus menunggu sampai sepit terlebih dahulu Baru bisa turun Untuk turunnya Kalian bisa menuruni besi-besi yang tidak terlalu tinggi Turuni dengan hati-hati Karena kalau semisal kepencet sedikit aja Pasti langsung tewas Jadi pelan-pelan jangan terburu-buru Oke yang keempat adalah Kayu di Lumber Mill Masih berada di Purgatory Tapi kali ini berada di lokasi Lumber Mill Sesuai dengan namanya Pastinya di Lumber Mill memiliki tumpukan kayu Nah tumpukan kayu disini bukan sembarang tumpukan kayu Karena disini kalian bisa ngendok sepuasnya Tanpa ketahuan oleh musuh Untuk cara ngendoknya Kalian dapat naik di tumpukan kayu tersebut Ternyata di bagian tersebut memiliki celah kecil Yang mana jika kalian masuk ke celah tersebut Akan menjumpai ruangan kecil Hal ini merupakan surga bagi para peler ngendok Karena di bagian sekeliling memang benar-benar tertutup rapat Musuh pun mungkin tidak akan tahu Jika kalian ada di dalam tumpukan kayu tersebut Tinggal tunggu aja sampai sepi Baru kalian keluar dari persembunyian Dan ngendok di tempat ini pun sangat simpel Serta tidak perlu ketentuan khusus Atau cara yang ekstrim Jadi bagi peler yang baru main pun Pasti akan bisa Oke yang kelima adalah Sudut The Mist Oke dari Purgatory Kita lanjut ke Kalahari Di Kalahari ini Kalian dapat ngendok di lokasi The Mist Dimana lokasi ini memiliki sebuah rumah besar Nah di rumah besar tersebut Memiliki sebuah tangga Di balik tangga tersebut Terdapat sebuah tembok Yang posisinya sangat pas Untuk dijadikan tempat ngendok Dimana bagian belakang samping kanan kiri depan kalian Akan tercover oleh tembok tersebut Selain itu Pandangan dari kalian Tidak sepenuhnya tertutup Karena tembok ini Hanya menutupi sebagian Sehingga pandangan kalian keluar Akan lebih luas Jika semisal ada musuh yang datang Kalian siap untuk menyambutnya Meskipun tempat ini sederhana Tapi sangat efektif Apalagi di tempat ini Juga memiliki load yang lumayan Jadi meskipun kalian ngendok Tapi kalian tetap bisa menikmati banyaknya item load Oke yang kenapa adalah Pondasi Refinery Oke masih di kalah hari Tapi kalian ini berlokasi di Refinery Tempat ini pastinya sangat tidak asing Bagi kalian yang suka main di kalah hari Karena memang lokasi ini berarti di tengah-tengah map Yang mana sangat mudah dijangkau oleh seluruh player Jika kalian ingin ngendok di lokasi ini Kalian harus turun di bagian bawah dari Refinery Dimana di bagian pondasi-pondasi Yang menjulang tinggi tersebut Terdapat celah yang sangat sempit Hal ini sangat bisa dimanfaatkan sebagai tempat ngendok Dan pastinya musuh akan tidak kepikiran Untuk mengecek di bagian ini Dengan begitu Kalian dapat sepuasnya ngendok dengan aman Kalian hanya perlu waktunya saja Jika semisal ada musuh yang mendekat Karena sempitnya tempat ini Dapat menggambat kalian Untuk bergerak menghindari peluru dari lawan Jadi kalian harus siap-siaga untuk menembak Tapi jika kalian tidak memegang senjata sama sekali Ya... Wasalam Nah itulah beberapa tempat Untuk terbaik di Free Fire Bagaimana menurutmu? Jika ada tempat lain yang menurut kalian OP Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ya oke Dan oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe Seperti biasanya Dan oke putaran untuk diri Dan see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!